Hai teman-teman Surabonsei ketemu lagi dengan channel kami Surabonsei masih bersama saya Kozilanto kali ini kita akan mengulas sedikit tentang pohon Hokkiyanti lokal ini adalah pohon Hokkiyanti tekstur daun mengkilat seperti serut mengkilat tapi bentuknya seperti ini ini pohon Hokkiyanti banyak yang menyebut pohon Hokkiyanti lokal atau sidagure untuk cabang cabangnya sedikit lentur untuk yang muda yang tua juga lentur dan tekstur warnanya agak kecoklat coklatan berserat beralur putih untuk batang yang tua warnanya hitam seperti ini untuk akarnya warnanya sedikit agak kecoklat muda ini adalah pohon Hokkiyanti untuk bunga bunganya biasanya warnanya putih tapi ini bunganya sudah oh ini ada ini bunga ini bunga yang masih muda dan ini biji yang masih muda dan ini biji yang masih muda emang buah buah yang masih muda dan ini buah yang sudah tua buah yang sudah tua budidayanya pun sangat muda kita bisa semai biji cangkok setek juga bisa ini adalah Hokkiyanti ini ini buah yang sudah tua ini bisa siap dipanen dan untuk disemai juga sudah siap jika sudah seperti ini ini di kupas nanti disemai dijemur dulu baru disemai mungkin kita bisa lihat hasil dari biji yang jatuh ini ada anakan yang kecil yang tumbuh seperti ini hukiyanti sudah familiar dalam dunia bonsai sudah banyak orang membunsi hukiyanti dari yang hukiyanti lokal sampai yang katanya hukiyanti mikro atau hukiyanti yang berdaun kecil agak agak tebal ya teman 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 sukabun saya hukiyanti ini hukiyanti ini ini umurnya sekitar kurang lebih 2 tahun tapi posisi dikron dari biji mungkin dari biji dari nal itu sudah umur 2 tahun karena ini umur ini setahun sudah dari yang segini ya itu tadi sedikit penjelasan tentang pohon hukiyanti teman teman sukabun saya ikuti terus channel kami jangan lupa like share komen and subscribe sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati